Lebih besar, angkatan kerja kita tinggi. Nah kalau kemudian bahwa lapangan-lapangan kerja baru yang terbukanya diisi oleh tenaga kerja asing, terus angkatan kerja kita akan ditampung di mana? Kecuali kalau pertumbuhan kita ini bisa 10%, lapangan pekerjaannya bisa 120%, enggak apa-apa diisi oleh tenaga asing karena itu kebutuhan. Seperti negara-negara lain, di Eropa membutuhkan tenaga-tenaga kasar dari Indonesia. Di Arab Saudi butuh untuk tenaga kerja Indonesia untuk sektor rumah tangga. Memang mereka butuh, tetapi jangan kemudian ruang-ruang pekerjaan baru secara formal yang sesungguhnya ini bisa sebagai ruang tenaga kerja Indonesia, sebagai ruang untuk penempatan tenaga kerja Indonesia, kemudian diisi oleh tenaga-tenaga kerja asing yang tidak menunjukkan peraturan. Nah ini yang saya ceritik, dan itu temuan seperti di Tanjung Kasem, yang kemarin saya ke Batam, ini penting karena kok mana tenaga kerja kita tidak ada. Padahal apa? Padahal apa yang diusahakan oleh pembangkit listrik itu juga dibeli oleh masyarakat. Yang membeli listriknya itu juga adalah masyarakat Indonesia. Nah lantas, ruang-ruang pekerjaannya kenapa harus diisi oleh tenaga kerja asing? Nah hal yang dibutuhkan ya tentu silahkan. Dan kami juga memahami dan pahami terhadap situasi ini. Tetapi jangan berlebih lah. Dan kalau kemudian kita menganggap enteng, tidak menjadi persoalan, dan itu hal yang biasa, menurut saya ini yang harus di evaluasi. Bukan kita kemudian merasa kebakaran cenggot, merasa bahwa ada sesuatu yang membahayakan. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kita sedang membutuhkan ruang pekerjaan yang lebih besar, karena angkatan kerja kita sangat besar. Nah untuk itu, segala pembangunan semestinya harus menjadi prioritas menjadi tenaga kerja.